Guys ada berita ngeri banget nih, kemarin baru aja fresh from the oven market crash terjadi di mana-mana yang paling parah di Amerika, S&P 500. Itu bursa di Amerika Serikat itu crash lebih dari 5%. Nah ini diikuti juga dengan bursa Nikkei di Jepang itu crash, ini lebih dari 9%. Nah ini akibatnya mengakibatkan kepanikan masal loh. Di mana-mana orang pada ketakutan, orang pada jual aset, kenapa? Karena mereka melihat bakal terjadi krisis ekonomi global yang kemungkinan lebih parah loh dibanding era pandemi COVID-19. Lo penasaran gak? Dan di mana sih peran Jepang, kok bisa-bisanya Jepang itu berperan dalam menghancurkan perekonomian dunia? Kalau lo penasaran jangan di skip video ini, so let's check this out. Jadi sebelum kita ngomong nih guys tentang topik pembicaraan hari ini, ini sebetulnya bermula dari pembicaraan di Instagram. Ada user di sana yang bertanya tentang kenapa tiba-tiba market ini crash. Dan mereka banyak terima gosip yang menurut gue ngalor ngidulah. Mulai mereka melibatkan situasi di Turki lah, situasi di Iran lah. BDW, lo udah tau Jordan baru aja kirim tim diplomatnya, menteri luar negerinya. Buat bernegosiasi dengan Iran supaya negara mereka gak dibom sama Iran. Karena Iran lagi mau bikin serangan balasan nih dalam skala besar. Dan ini sebetulnya sedikit banyak berhubungan gak sih dengan market crash yang terjadi kemarin ini. So temen-temen tau gak sih sepanjang sejarah bursa efek Jepang itu termasuk bursa efek yang paling stabil di dunia. Flat aja kayak orang mati di kuburan tidur datar, flat gitu. Gak ada garis naik turun, naik turun, naik turun. Beda dengan bursa efek di Indonesia atau di Amerika. Yang volatil. Di Jepang itu selalu flat. Kenapa? Orang selalu bilang makanya ekonomi Jepang itu stagflasi. Ya karena perekonomiannya flat juga. Udah itu penduduknya berkurang terus. Udah itu suku bunga pun untuk memancing orang ya. Konsumtif, belanja terus, ngutang ke bank. Bank di Jepang itu sampai bunganya berapa? 0%. Bahkan ketika bank-bank di seluruh dunia kemarin itu mulai berlomba-lomba menaikkan suku bunga ya. Termasuk bank di Indonesia, bank di Eropa, bank di Amerika. Itu mereka naikin suku bunga di Amerika sampai di atas 5%. Yang dilakukan Bank of Japan apa? Mereka bahkan tetap mempertahankan suku bunganya 0%. Ini luar biasa nih. Bahkan kalau teman-teman masih inget ya. Beberapa tahun lalu ini masih fresh juga. Kamu bisa lihat suku bunga di bank-bank di Jepang itu bahkan sampai minus. Minus 0,10%. Bahkan lebih. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Lu kalau di Indonesia sekarang nabung bunga 7%. Kalau seandainya kamu taruh duit 1 juta, maka 1 juta kamu setelah kamu nunggu 1 tahun dengan bunga 7%, 1 juta kamu akan nambah 70 ribu. Jadi kamu akan terima bunga 1 juta 70 ribu. Nah kalau di Jepang itu suku bunganya minus. Minus 0,10%. Jadi kalau lu taruh duit di bank, nunggu 1 tahun, apa yang terjadi? Duit lu gak bertambah tapi berkurang. Ini saking sadisnya di Jepang, mereka pengen orang itu lebih banyak transaksi. Karena di Jepang itu saking dikit orang mau belanja ya. Saking dikit orang mau bertransaksi. Ekonomi jadi gak jalan. Makanya lu lihat banyak perusahaan-perusahaan Jepang itu ekspansi ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Kenapa? Ya karena ekonomi di sana udah gak bisa diharapkan. Akhirnya apa? Ya mereka terpaksa membuat suku bunga yang sangat-sangat rendah. Baru belakangan ini aja, ya tahun lalu itu mereka bikin suku bunganya jadi 0%. Tadinya minus, sekarang jadi 0%. Nah, teman-teman tau kan kemarin tiba-tiba terjadi market crash. Semua di seluruh dunia itu minus merah kebakaran. Habis total ribuan triliun hangus. Dan banyak orang yang bilang ini terjadi karena Bank of Japan, ini bank sentralnya Jepang itu mau ngambil tindakan yang dianggap revolusioner. Kenapa? Suku bunganya dianakin dari 0% ke 0,25% seperti di layar ini. Nah, teman-teman disitu bertanya-tanya gak? Kenapa sih cuma gara-gara suku bunga 0,25% aja market jadi panik? Market jadi crash? Pertanyaan ini bagus. Di Instagram ini juga ada user nih namanya Aures Vian. Dia nanya, perasaan bunganya cuma beda dikit kenapa heboh banget dah? Nah, ini pertanyaan yang bagus menurut gue. Sekali lagi ya, thank you udah bikin pertanyaan ini. Kenapa? Ini artinya kita harus bikin video ini. Untuk ngasih kamu penjelasan. Gue setuju, kok dari 0% naik ke 0,25% kan kecil banget sih. Kenapa orang pada panik? Lah di Indonesia aja suku bunganya di atas 5%. Di Amerika aja di atas 5%. Biasa-biasa aja tuh, ini cuma 0,25%. Tapi market langsung crash. Nah ini gue mau kasih tau lu ceritanya. Jadi ini yang namanya carry trade di Jepang. Ini hanya bisa dilakukan di negara-negara dengan suku bunga sangat-sangat kecil. Maksudnya apa ya? Bayangkan lu itu melihat di Jepang kok suku bunga 0%. Kalau lu pengusaha, lu pasti udah punya mindset. Dibanding gue minjem di Indonesia, bunga bank 11%, 12%. Mending gue ngutang ke Jepang. Bunganya 0%. Logis gak? Logis ya. Jadi semua investor, semua pengusaha itu punya mindset yang sama seperti kamu. So apa yang dia lakukan? Even gue juga dapet penawaran buat carry trade to Jepang. Bunganya 0%. So lu bayangin, orang punya duit 1 miliar yen. Dia ngutang ke bank di Jepang, 1 miliar yen. Bunga 0%. Ya orang siapa yang gak mau minjem ke bank. Terus dia 1 miliar yen itu dia pegang, bunga 0%. Dia pikir gimana caranya gue ngolah duit ini ya. So dia kemudian belanja ke luar negeri, cari-cari market yang bagus, ketemu market di Amerika. Aman, negara ada kuasa. Ternyata kalau nabung di Amerika, lu dapet bunga 5%. Wih, berarti 1 miliar yen itu lu tuker ke US dollar. Andai kata 1 miliar yen, lu bisa dapet 7 juta US dollar. Dapet bunga lu 5%. Artinya setelah 1 tahun, duit lu bakal berbunga 350 ribu dolar. Di sini, lu cuan gak? Lu cuan gede. Moda lu 7 juta dolar, 0% bunganya. Lu tabung di bank di Amerika, lu dapet 350 ribu dolar. Jadi, lu dapet 7 juta 350 ribu dolar. Setelah 1 tahun, lu bayar hutang lu dah ke bank di Jepang 7 juta dolar. Cuan 350 ribu dolar. Nah, ini yang namanya free money glitch. Jadi ya orang-orang ya seneng-seneng aja, happy-happy aja dapet penawaran itu. Gila, kapan lagi kita dapet bisnis tanpa modal lu bayangin. Bunganya 0%, terus nabung di tempat lain, dapet 5%. Kan logikanya kan lu akan lakukan itu ya. Nah, tetapi ini bukan artinya tidak ada resiko guys. Kenapa? Karena ketika lu melakukan carry trade, apalagi yang geretongan kayak begini, free carry trade di Jepang. Lu bawa dari sana pinjem dengan bunga sangat rendah, terus lu taruh di tempat lain. Dengan nilai aset yang bisa kasih return lebih tinggi. Itu sebetulnya bukannya tanpa resiko. Kenapa? Karena di sini lu bayangkan skenario yang tadi itu kan skenario in a perfect world. Jadi dunia yang mahal sempurna, semuanya ideal. Lu pasti cuan, uangnya gratis. Bunga 0%. Siapa yang gak mau, ya kan? Tetapi lu bayangkan ya, sebelumnya lu taruh 1 miliar yen. Lu dapet 7 juta dolar, lu convert ke dolar. Terus lu tabungin dengan bunga 5%, 7 juta dolar naik jadi 7,35 juta dolar. Oke, itu skenario pertama yang sangat ideal. Dan kemudian terjadilah skenario yang kedua. Apa? Bank di Jepang menaikkan suku bunga dia, tadinya 0% yang lu nikmatin itu menjadi 0,25%. Kelihatan menarik gak? Oh itu kan cuma kecil aja pak, gak ngaruh. Seperti komentar di Instagram, ya kelihatannya seperti begitu. Tapi kalau dalam dunia ekonomi makro, lu pasti udah tau apa yang terjadi ketika suku bunga naik. Akan terjadi penguatan nilai tukar mata uang. Maksudnya apa? Ketika lu sekarang merasakan ya, dolar itu naik terus, naik terus, naik terus. Kenapa? Karena suku bunga di Amerika itu tinggi. Akibatnya apa? Ya mau gak mau, Bank Indonesia itu juga naikin suku bunga. Kenapa? Kalau gak dia gak naikin suku bunga. Orang-orang kaya di Indonesia akan berbondong-bondong nabung di Amerika. Yalah. Dan apa yang terjadi ketika Bank Amerika suku bunganya makin tinggi kalau lu nabung di situ, mata uangnya makin kuat. Kenapa? Karena orang-orang di seluruh dunia pada nukarin rupiahnya dia atau uang lokalnya dia ke US Dollar. Mereka mau nikmatin bunga yang tinggi di dolar Amerika itu. Logis gak? Logis. Jadi dalam ilmu ekonomi makro yang sering diajarkan di sekolah Sambenix di pertemuan pertama, itu selalu diajarin oleh Direktur Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Ilmu yang paling dasar adalah mengenai tentang ilmu pergerakan mata uang. Makanya gue selalu bilang, penting banget buat kalian datang dan tanya jawab langsung di sesi pertama di sekolah Sambenix. Kenapa? Karena ilmu ekonomi makro lo itu langsung diajarin sama masternya. Direktur Eksekutif Bank Indonesia. So, kemudian disitu lo dapet ilmu ketika suku bunga naik, mata uangnya menguat. Nah apa yang terjadi di Jepang ketika bank Jepang mengumumkan mata uang dia naik dari 0 ke 0,25 persen, apa yang terjadi? Mata uang yen itu menguat terhadap dolar Amerika Serikat. So, kalau di skenario pertama itu kondisinya ideal, betul bunga 0 persen, betul lo dapet ketika lo nabungin lagi bunganya 5 persen, lo dapet cuan selisih disitu, betul tapi ini dalam kondisi ideal. Kondisi ideal apa? Nilai aset yang lo beli gak turun, itu pertama. Yang kedua, nilai mata uang yang lo beli itu juga tidak melemah. Yang ketiga, nilai mata uang dimana lo mengutang itu juga tidak melemah. Tapi dalam skenario yang terjadi kemarin, apa yang terjadi, setelah Bank of Japan naikin dia punya suku bunga ke 0,25 persen, orang tiba-tiba berbondong-bondong mindahin duit dia dari dolar ke yen, sesuai dengan teori ekonomi. Dia tarik dolar ya, dia nabungin ke yen. Lah pak, ngapain? Tuh cuma 0,25, ngapain? Mendingan tetap di Amerika dong, kan lo dapet 5 persen. Ya, kalau lo liat bunganya, tapi kan tadi gue udah bilang, dalam kondisi ideal lo bisa lakukan itu. Tetapi dalam kondisi nilai tukarnya berkurang, ingat tadi, lo pinjam 1 miliar yen, lo dapet 7 juta dolar. Lo barter kan? Dalam kondisi ideal. Dalam kondisi yang pertama, skenario 1 mengajarkan bahwa, kalau 1 USD setara 143 Japanese yen, maka kamu bisa cuan 350 ribu dolar. Oke, tetapi apa yang terjadi seandainya Japanese yen menguat sampai 9 persen. USD melemah. Apa yang terjadi? Dulu, nilai tukar USD ke Japanese yen itu 143, tetapi kemudian suku bunga naik. Akibatnya, nilai tukar Jepan menguat. Sehingga sekarang, lo harus bayar hutang lo setara dengan 130 yen. Artinya apa? Dulu, lo harus bayar di 7 juta USD buat lo pulangin. Tetapi, sekarang 7 juta USD udah gak bisa lagi setara dengan 1 miliar yen. Karena lo kan ngutangnya dalam yen tuh, yang bunga 0 persen. Tiba-tiba naik jadi 0,25 persen, nilai tukarnya yen udah gak lagi seperti dulu. Sekarang yen menguat. Akibatnya apa? Lo gak bisa lagi nuker 1 miliar yen dengan 7 juta USD. Lo harus pulangin 7,6 juta dolar. So, tadi lo udah hitung. Lo memang cuan 350 ribu dolar, ya kan? Tetapi ternyata, lo bawa pulang 7,35 juta dolar itu, udah gak bisa lagi bayar hutang lo. Hutang lo bukan 7 juta dolar lagi. Hutang lo udah setara 7,69 juta dolar. Atau lebih pasnya, lo harus kembalikan 342 ribu dolar lagi. Jadi, dalam kondisi ini apa? 0,25 persen gak penting. Salah. Ternyata penting banget. Karena itu bisa men-trigger kenaikan nilai tukar japanisian. Sesuai dengan teori ekonomi makro. Dan akibatnya apa? Lo merasa lo menikmati cuan 5 persen karena nabung di The Fed di Amerika Serikat. Tetapi ternyata, uang dolar lo itu melemah. Sampai 9 persen. Dari situ aja udah ada selisih persentase di mana sudah tidak cuan lagi, lo nabung di Federal Reserve. Walaupun dia ngasih lo return 5 persen. Nah, sekarang lo bayangkan kejadian ini, ini dilakukan oleh jutaan investor yang ada di seluruh dunia. Yang kemarin sama-sama menikmati suku bunga 0 persen itu rame-rame taruh duit di Amerika Serikat. Mereka ada taruh di saham. Mungkin mereka ada taruh di aset-aset properti di Amerika. Mungkin mereka ada taruh di aset dalam bentuk deposito. Atau surat utang negara. Whatever. Tiba-tiba nilai asetnya turun. Market crash. Japanese yen menguat. US dollar melemah. Tadi ya lo menikmati tuh cuan 5 persen setiap tahun. Tapi sekarang, ternyata, ya lo betul cuan 5 persen dalam bentuk dolar. Tetapi begitu di convert dalam bentuk Japanese yen, lo losing money. Dan ini terjadi dalam skala besar. Bukan cuma billions yen, but trillions of yen. So, teman-teman bisa bayangkan, ini bakal membuat begitu banyak bola salju yang kemudian apa? Lo jangan heran makanya. Kalau seandainya Warren Buffett juga panik. Kenapa? Karena ingat ya, sebelum Charlie Manger meninggal, mereka tuh sempat investasi besar-besaran di the biggest trading houses di Jepang. Ya salah satunya ya Ito Chu dan kawan-kawan. Ya itu artinya apa? Ya dia banyak duitnya nyangkut di aset-aset yang berhubungan dengan Jepang. Dan lo bayangin, kalau seandainya dia lakukan itu pakai leverage, pakai utang. Apa yang dia lakukan? Ya dia harus melikuidasi aset dia di Amerika Serikat untuk menutup posisi dia di trading houses yang ada di Jepang itu. Make sense gak? Nah, ini kalau kita lihat ya, ini akan semakin diperparah. Makanya ketika kemarin di season 4 SSB itu gue bilang economic crash itu bakal datang. Dan itu real. Dan the dollarisasi itu bakal memicu economic crash lebih dalam lagi. Kenapa? Ya simple aja. Sementara lagi, Jerome Powell juga mengumumkan dia akan menurunkan suku bunga. So, lo bayangin, yieldnya dari 5%, 5,5% tiba-tiba mau diturunin. Japanese yen, gajinya malah ditambah. Apa yang terjadi? Akan makin banyak terjadi capital outflow dari dollar itu keluar, kabur dalam skala yang lebih besar lagi. Jadi ini cuma langkah awal lah dari economic crisis yang akan menyerang dunia. Termasuk ya dalam hal ini Amerika Serikat. Dan triggernya ya diciptakan oleh Jepang. Makanya gue sangat-sangat yakin banget akan terjadi economic crisis. Terus so what? Langkah apa yang kita bisa ambil? Ya pertama, ya semoga lo udah paham dengan konsep apa yang dibilang carry trade ini. dalam hubungannya US dollar sama Jepang. Dan lo udah paham konsep yang namanya oh ekonomi makro kalau suku bunga naik ya siap-siap aja yang terjadi capital masuk. Tetapi ketika suku bunga turun capital keluar. By the way teman-teman tau gak sih yang paling banyak megang surat utang Amerika Serikat itu siapa? Yang gak lain dan gak bukan adalah Jepang. Cina itu cuma peringkat dua guys. Jepang adalah negara yang paling banyak megang surat utang Amerika Serikat. Kenapa? Ya tadi ya dia minjemnya di Jepang cuma 0%. Dia pindahin ke Amerika Serikat dapet 5%. Easy money ya kan? Jadi lo siap aja ya bahwa akan segera terjadi ekonomi crash akan terjadi collapse krisis moneter yang tidak akan pernah lo bayangkan. Dan ini akan terjadi kita beruntung nih bisa menyaksikannya dan kita udah di dalam pintu gerbangnya nih. Nah buat teman-teman yang penasaran ya terus gimana sih cara kita mengarungi ya market crash yang sebentar lagi akan di depan mata sesuai prediksi di sekolah saham Benix Season 4 kalau lo penasaran kita akan bahas ini di Benix Investor Group. So, sampai ketemu di sana. BANG. KAM The conversation BANG. авui. Terima kasih telah menonton!